Di tengah polemik penambahan dana desa berdasarkan RUU Desa yang disepakati Badan Legislasi DPR RI berharap bahwa penambahan dana desa bisa dimanfaatkan untuk pemerataan pembangunan. Untuk menghindari penyalahgunaan dana desa, Balek DPR mendorong pendamping desa untuk memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam membuat laporan keuangan yang baik. Badan Legislasi DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang. Sedikitnya ada 19 poin perubahan yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Desa. Salah satunya yang menjadi perhatian publik adalah penambahan anggaran dari 8% menjadi 20%. Salah satu alasannya yakni untuk kemerataan pembangunan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Supriyansa berharap penambahan dana desa bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Sehingga mendorong perekonomian di daerah. Untuk menghindari penyalahgunaan dana desa, politisi Partai Golkar ini mendorong pendampingan desa untuk memberikan penasukan kepada Kepala Desa untuk membuat laporan keuangan yang baik. Pasalnya selama ini masih banyak Kepala Desa yang belum mampu membuat laporan keuangan. Apa namanya, para desa ini tidak mengerti cara menyampaikan keuangan. Itulah namanya, ada namanya pendamping desa. Bisa memberikan pandangan, bisa memberikan masukan terhadap bagaimana cara memberikan laporan keuangan desa sehingga bisa sinkron antara apa yang dilaporkan, apa yang dibelanjakan, dan apa yang diberikan oleh negara untuk desa ini. Sebelumnya, dalam APBN 2023, pemerintah mengawasikan dana desa sebesar 70 triliun rupiah. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yang mencapai 68 triliun rupiah. Jika mengacu pada rancangan Undang-Undang Desa, anggaran desa akan naik menjadi 162,8 triliun rupiah berdasarkan transfer dana daerah 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.